Hai guys welcome back to my channel ya mungkin udah beberapa minggu ya udah sepuluh bulan aku gak bikin youtube ya gak tau ya kenapa agak-agak sedikit males ya kalau liat dolarnya turun terus apakah kalian sama ya wahai para youtuber aku ikutan grup itu sama gitu waktunya juga sama cuman ya gak tau kenapa tapi ya tetap semangat terus ya guys mumpung aku lagi libur nih aku mau masak-masak lagi guys nah hari ini aku mau masak nasi goreng eh nasi goreng kebetulan ada sisa chicken turkey nanti saya mau campurin ke mie gorengnya kalian tau chicken turkey itu yang besar guys kalau disini kan biasanya kalau chicken hidangan chicken turkey itu waktunya thanksgiving atau hari natal ya gitu dan mungkin suami aku lagi pengen chicken turkey di bulan-bulan ini mungkin sedikit jadi ada sisa sedikit dari kemarin gitu jadi ada sisa jadi gak mau dibuang jadi akhirnya aku mau disampurin sama mie goreng so guys gimana dengan kalian apakah disana hari-harinya mengesankan membosankan menyenangkan tapi semuanya semoga sehat selalu ya guys ya itu yang utama karena sehat itu mahal sehat itu kita bisa bekerja kita bisa mencari nafkah sehat itu kita bisa beraktifitas gitu kan ya dan pokoknya semangat selalu ya oke guys aku udah persiapin buat bikin mie goreng ya ini ada mie tentunya kebetulan aku kewomat ada mie kuning nih wah enak banget nih dibikin mie goreng gitu terus ada iwisan tomat bawang daun bawang putih bawang bombay aku lagi kosong nih bawang merahnya terus juga aku mau pakai apa ini namanya spinach terus ada ini chicken turkey kemarin dua hari yang lalu nih ada apa bikin dinner chicken turkey sama mashed potato terus ada sisanya aku mau taruhin di apa namanya mie goreng terus ada telur gitu terus ada ini nih guys ini ada kol sama wortel buat sayurannya nah aku mau iris-iris itu dulu ya guys turkey-nya chicken turkey chicken turkey itu emang rasa ini tuh banyak tapi ya kalau dibumbuin dimasak enak enak juga ini dia aku udah cuci tangan ya guys aku mau iris-iris so kalian gimana guys kabarnya semoga sehat selalu dan sukses semangat terus ya dalam menjalani jenis duduk ini jangan jangan stress jangan bingung dan semoga dilimparkan kezekinya ini dagingnya tuh kayak gini guys chicken turkey kayak hem gitu ya oke nanti aku juga irisin cabai merah cabai rawit merah ya ya untungnya suami itu seneng seneng pedas ya tapi gak pedas pedas amat sama lah sama aku gitu gak perlu yang pedas gimana kita masak deh minyak ke kanan kita masukin kelar ya bumbunya itu gak usah kenal ya guys bersama aja sih yang terlalu lama ya biar masih tinggal matanya aja terus kita masukin bawang putih loh kita masukin bawang-bawang bawang putih ya masakan ini kan mau dimasak makan sendiri ya guys tidak usah saya gak perlu pakai apa glow bisa lain itu ini betul that's fine it's for us not for aduh itu ya cuman lihat aku taruhin sayurannya dulu gas yang terhati nanti lihat setelah kita layu baru kita masukin nyewal sayurannya udah layu ya guys aku mau masukin cikon sulki dulu cikon sulki terus masukin cikon cikon terus biasa guys tapi garang 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 Terus Maggi Masako atau Mecinya, that's up to you. Terus special kecap manis. Kecap manis. Terus, natin alas. Terus keceps. Bisa, ngasih pakecap. Kenapa aku kasih air guys, biar si mie gorengnya itu juicy gitu, ada kuah-kuahnya nggak basah-basah gitu guys, jadi nggak terlalu kering Semua bersama, tomatau dan bawang, masukkan rice Yang terakhir, telor Kalian bisa tambahin sosis ya, ini akan ada chicken cookies Kurang kecap, tambahin guys, jadi biarnya pekat ya Kita sajikan So, this is it Mee goreng Mee goreng So, kita tambahin sauce, biar lebih mantul Mee goreng basah Mee goreng basah try, try this at home guys Try this meat at home So good Thank you for watching Have a nice day Bye